Pak Ustadz adalah orang yang bodoh dan sesat Jangan ikuti Islam Islam adalah agama yang bodoh Saya tidak percaya dengan adanya Tuhan Tuhan tidak ada Tuhan tidak ada Pak Ustadz Semuanya Tuhan itu tidak adil Seandainya adil Saya tidak tersiksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini sahabat rukia dimanapun Anda berada Semoga semuanya sehat walafiat Rezikinya lancar Nah saat ini kami kedatangan lagi satu teman Ya sahabat kita yang selama ini katanya sakit ya Kita telusuri penyakitnya dulu Tinggal di mana? Di bulu kumba nih Kemudian yang mau saya tanyakan Sakitnya selama ini yang sampai mencari pengobatan alternatif Seperti rukia Abang Musing sakit kepala Musing sakit kepala Telinga berdengung Telinga berdengung Itu emosi Ustadz sama suami Emosi sama suami Cucuk-cucuk Jadi sakit kepala Jadi sakit kepala Telinga berdengung Emosional Khususnya kepada suami Dan itu kadang-kadang di luar nalar ya Sudah berobat dokter telinganya? Sudah pak usahat Katanya dokter Tentanya dokter Baik misalnya Baik 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 Dokter baik Dokter baik Sudah dikasih obat juga Tapi Kalau anak-anaknya yang sakit juga? Iya Ganti-ganti yang sakit Demang Sudah demang keluar lagi Lagi Sarampak Sarampak Ada misalnya sarampak Sarampak Kalau orang kampung Nabi bilang itu sarampak Anut Amat ini bunuh Kalau ada Saya cuma mohon kepada Allah Jadi Jadi sahabat rukiah Semua penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala Seluruh pun obatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baiklah Kita test-test dulu Ini sepuluh kiri Saya mau asam Saya Al-Ujim Kabir itu tidak mau mendengarkan asam Allahumma salli Al-Muammari Al-Muammari Allah Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton